Ya pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru dan kali ini adalah PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK dengan kode saham TRON, TRON. Melepas 750 juta saham ke publik dengan harga penawaran perdana senilai 180 rupiah per saham. Dan dengan demikian perusahaan penyedia solusi sistem informasi berbasis telematika dan internet of things akan meraup dana segar senilai 135 miliar rupiah. PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK atau TRON menambah daftar jajaran perusahaan teknologi yang melenggang ke Bursa Efek Indonesia. Perusahaan penyedia solusi sistem informasi berbasis telematika dan internet of things ini telah menetapkan harga pelaksanaan penawaran saham perdana atau inisial public offering sebesar 180 rupiah per saham. TRON akan melepas 750 juta saham biasa atau setara 25,42 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Perdatapan harga dilakukan setelah melakukan penawaran awal atau book building pada 10 hingga 20 Februari 2023. Dengan demikian TRON akan meraih dana segar sebesar 135 miliar rupiah. Adapun dana hasil IPO sebesar 30 persen akan digunakan untuk belanja modal dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat. Perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem yang sejalan dengan ekspansi yang akan dimulai secara bertahap dari kuartal 2 2023. Sementara sisanya akan dipakai sebagai modal kerja. Bersamaan dengan IPO ini perseroan juga menarbitkan sebanyak-banyaknya 375 juta waran seri 1 yang menyertai saham baru maksimal 17,05 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Waran ini diberikan cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa untuk membahas tema kita hari ini, IPO PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK sudah tersambung kembali melalui Zoom bersama dengan Bapak David Santoso. Beliau adalah Direktur Utama PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK atau TRON. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar jelas? Selamat pagi, Pak. Baik, salam sehat, Pak David. Salam sehat juga dan salam sejahtera. Baik, kami ucapkan selamat karena hari ini sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Mungkin bisa diceritakan juga nih, apa yang mendasari perseroan akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat, Pak David? Baik, ya kami menjalannya bisnis sejak tahun 2011 dan kami mempunyai tiket pertumbuhan yang cukup tinggi karena market yang kami sasar memang unik dan belum tergerak dengan baik. Oke. Tapi menjalannya waktu dengan menggunakan modal sendiri kami memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, untuk ekspansi ke depannya, dalam langkah bisa menggarap market yang lebih besar, kami menggunakan upaya agio. Baik, kalau kita lihat dengan saham yang dilepas ke publik itu berapa banyak, Pak David? Total ada 750 jutaan lapar saham. Tadi dilepas dengan harga 180. Baik, 180 rupiah. Betul, saham yang kami lepas juga disertai dengan warrennya. Oke, ada warren begitu ya, yang menjadi sweetener begitu ya? Baik, sejauh ini respon dari para investor, oversubscribe atau kelebihan permintaan begitu, Pak David? Ya, pada saat penutupan pekuling kemarin, total dana yang masuk itu 540 miliar, atau 27 kali lebih tinggi daripada yang seharusnya. Jadi kita oversubscribe 27 kali, dan kalau kita lihat atas pemesan itu ada terdapat dari 7 negara asing. Dan juga yang namanya provinsi itu ada kali 35 provinsi ya. Oke. Halo? Ya. Pak David, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, memang nampaknya respon dari para investor ini luar biasa sekali begitu, dan harapannya cukup tinggi untuk bisa mendapatkan cuan dari perseruan yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, lantas berapa besar sih raihan dana segar yang akan diperoleh, kemudian nanti dana itu akan digunakan untuk apa saja, Pak? Ya. Jadi, menyambungkan tadi informasi tadi, sampai tadi pagi waktu dilepas, alhamdulillah itu masuk top 5 transaksi trading tertinggi ya. Wow. Oke. Adalah sempur berapa puluh ribu transaksi tadi di papan kelihatan ya. Yes. Kalau untuk, apa tadi, pertanyaannya adalah berkaitan dengan total dana yang diterima ya. Betul. Kita total dana terima itu 135 miliar, kalau dikalikan dari 750 juta lempar saham dikali dengan 180 rupiah ya. Dan penggunaan untuk dana IPO tadi? Dan penggunaan untuk dana tadi, 30% akan kita pakai untuk CAPEX, ya kan? Kita berencana untuk membuat pabrik perakitan barang-barang IoT dan telematis kita, sehingga mempunyai komponen TKDN, atau tingkat kandungan dalam negeri, sehingga bisa di pahing lebih luas di dalam market Indonesia. 70%-nya akan kami gunakan untuk operasional perusahaan, modal kerja, dan juga pengembangan produk-produk baru. Baik, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan pabrik perakitan begitu yang akan dibangun oleh perseroan. Ini, tadi, selain untuk meningkatkan TKDN, kemudian produk-produk apa saja yang akan diproduksi di pabrik baru nanti, dan perakitan-perakitan untuk kebutuhan apa saja yang bisa diberikan juga kepada investor ini, Pak? Baik, sesuai dengan market yang kami garap, kami ingin bergerak di bidang IoT dan telematis untuk smart city ya. Banyak alat-alat kami yang kami impor sampai saat ini, dan itu tentunya bisa kita produksi sebagian di dalam negeri. Mungkin untuk partnership-nya tetap kita impor, tapi kita bisa menggunakan sumber daya tenaga kerja untuk perakit barang-barang tersebut di Indonesia. Nah, harapannya dengan mempunyai pabrik perakitan tersebut, kita akan mempunyai market pasar yang lebih besar, dan tentunya harapannya harganya bisa lebih kurang, dan terjadi alih teknologi dari disipul-disipul yang gasing ke Indonesia, terutama ke perusahaan lokal seperti kami, yaitu PT PKDN. Oke, bicara mengenai alih teknologi, ini berarti kan memang harus ada transfer knowledge yang diberikan oleh pemilik teknologi, dan bagaimana dengan kesiapan SDM dari persiaruan sendiri untuk bisa melakukan transfer teknologi, kemudian memproduksinya di dalam negeri? Betul, kami mempunyai tim, selama ini memang kami kan bergerak di bidang IT. Kami mempunyai tim, ya kan, yang sudah siap, dan untuk ke depannya dalam rangka pengembangan usaha, kami juga aktif berikut menyiapkan tenaga-tenaga R&D, tenaga-tenaga ahli di bidangnya untuk membantu proses alih teknologi ini menjadi secepatnya siap di perusahaan kami. Baik, dan mungkin saatnya juga Anda bisa sampaikan ya, profil dari emiten, dari Tron sendiri ini yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia seperti apa ini, Pak David? Ya, jadi perusahaan didirikan oleh para pakar di bidangnya, di bidang IT, termasuk saya sendiri dan rekan-rekan. Misalnya nanti, prospektus, berdiri sejak 2011, kami banyak bergerak di bidang IT awalnya, dan kami bergerak di bidang IT awalnya, solusi, solusi sistem, masuk ke solusi yang di dalam industri transportasi, baik itu kendaraan penumpang, maupun kendaraan penumpang. Profil kami bergerak di bidang IT sebagai IT-enabled. Oke, dan serapan dari sisi penggunaan teknologi informasi atau internet of things yang Anda sampaikan ini, lebih banyak digunakan oleh perusahaan jenis apa? Tapi tahan dulu jawabannya, Pak David. Kita akan jidat dulu sebentar ya. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usaha jeda yang satu ini. Ya, Anda masih menyaksikan market review, dan berikut ini kami sampaikan profile dari emiten yang baru saja melantai di Bursa FVK Indonesia dengan kode saham Tron. Ya, ini dia teknologi karya digital Nusa TBK. IPO, tahun 8 Maret 2023, saham yang dilepas 750 juta saham atau 25,42 persen dari modal ditempatkan. Anderiternya PT. Surya Fajar Sekuritas, dana hasil IPO 135 miliar rupiah dengan harga perdana saham, 180 rupiah per sahamnya. Berikutnya bagaimana dengan penggunaan dana dari hasil IPO? Tadi juga sudah disampaikan 70 persen, memang digunakan untuk modal kerja, kemudian 30 persen juga akan digunakan untuk belanja modal. Dan berikutnya kita lihat kemampilikan saham dari Tron, ada PT. Daya Kemilau, Nusantara Investama, kemudian David Santoso, Rudy Budiman Setiawan, dan masyarakat 25,42 persen. Lantas kita akan cermati posisi dari aset, kemudian liabilitas dan ekuitas dari Tron. Aset yang dimiliki, sekitar 83,3 miliar rupiah, kemudian liabilitasnya 23,1 miliar, ekuitas 60,17 miliar rupiah, data per 30 November 2022. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Santoso, beliau adalah Direktur Utama PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK. Baik, Pak David, kalau kita cermati tadi dengan adanya pembangunan pabrik, kemudian bagaimana ekspansi akan dilakukan pada tahun 2023, apalagi dengan raihan dana segar 135 miliar rupiah. Bisa Anda sampaikan tidak sih, sebenarnya produk-produk ataupun hasil yang dibuat oleh perseroan, ini lebih banyak digunakan oleh jenis perusahaan apa, ataupun jenis usaha apa? Silahkan, Pak. Baik, produk kami, kami beri brand sebenarnya dengan nama TAM Fleet. TAM itu stands for TKDN Advanced Mobility. Oke. Nah, dari situ produk kami itu banyak berbeda di bidang safety, yang kan IoT safety, menggunakan machine learning dan AI. Target yang kami sasar adalah para perusahaan angkutan penumpang maupun perusahaan angkutan logistik, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan terutama keselamatan dari armada mereka. Seperti kita ketahui, bahwa kendara-kendara publik yang bentuknya besar, baik seperti bus trucks dan sebagainya itu, memang rawan kecelakaan karena memang bentuknya yang besar. Dan memang banyak kecelakaan itu ditimbulkan dari pengemudi human error. Oke. Tentunya selain dari kendaraan itu sendiri. Kami fokus pada pengemudi, di mana kami menciptakan satu konsep yang namanya black box, seperti di pesawat, untuk di angkutan darat. Sehingga apabila terjadi kecelakaan atau insiden, data-data inti dan krusial bisa diambil langsung dari black box kami tersebut. Tentunya alat-alat kami ini juga menggunakan kamera canggih, yang bisa memetakkan wajah pengemudi secara real time, dalam hitungan detik, sehingga bisa memberikan respon secara alert secara real time kepada command center, apabila terjadi misalnya situasi mengantuk, merokok, atau mungkin pengemudi kelelahan. Hal itu yang kami bawakan. Luar biasa. Tapi kalau kita lihat dengan koordinasi kan, biasanya pengguna kan banyak ya, tidak hanya satu perusahaan bisa saja, ataupun logistik saja. Dan bagaimana mekanisme pengawasan dan pemantauannya selama operasional, Pak Hafid? Selama ini, dalam pengembangan bisnis kami, selama dua tahun belakangan ini, kami juga menciptakan satu lini usaha yang bernama BPO, atau Business Process Outsourcing. Business Process Outsourcing ini adalah salah satunya menyiapkan operator-operator untuk command center, untuk customer-customer kami yang menggunakan peralatan template. Jadi, karena sistem kami menggunakan sistem AI dan machine learning, yang kami bilang cukup canggih, dan black box tadi, pengguna tinggal menerima hasil laporan. Semua monitoring, pengemudi, ataupun armada yang mereka serahkan kepada perusahaan kami. Sehingga mereka mendapatkan solusi end-to-end dari sisi safety dan efisiensi dari penggunaan kendaraan mereka. Oke, dan sejauh ini respon dari para pengguna, begitu baik dari pengusaha transportasi, walaupun logistik, begitu dengan pemanfaatan teknologi yang dimiliki oleh Tron? Kami saat ini di Bursa tentunya adalah satu-satunya perusahaan yang mungkin belum punya kompetitor yang sejenis di bidang ini. Kami bermain di sistem transportasi cerdas, atau biasa kami sebut ITS. Itu adalah enabler untuk smart city. Pelanggan-pelanggan kita saat ini sebenarnya sudah hampir dominan ya. Kami sudah jual beribu-ribu dari alat kami dan sistem kami, ya kan, dan digunakan. Itu yang membentuk revenue kami selama ini. Dan hampir semuanya itu merasa puas dengan layanan yang kami berikan, karena mampu meningkatkan tingkat kecelakaan mereka hampir 70%. Baik, kinerja, baik dari sisi pendapatan laba bersih Pak, sejauh ini mungkin bisa disampaikan juga dengan kondisi yang ada. Berarti kan trennya terus bertumbuh, apalagi transportasi juga menjadi perhatian utama juga dari pemerintah saat ini. Apalagi dengan pengembangan-pengembangan mungkin kawasan IKN nanti akan disasar juga ini Pak David. Ya memang, saat ini kami beroperasi di 12 kota. Tahun ini kami berupaya menggunakan IPO untuk berekspansi sampai ke 20 kota. Selama 3 tahun belakangan ini, tingkat pertumbuhan kami secara rata-rata adalah 65%. Itu angka yang cukup tinggi karena di atas 50%. Apalagi dengan ada dan IPO, kami yakin kami bisa mendelive pertumbuhan yang lebih tinggi dari 3 tahun sebelumnya. IKN merupakan salah satu kota yang kami sasar dari 20 kota tadi, tapi seperti kita ketahui pembangunan IKN baru mencapai 23% dan itu pun banyak berkaitan dengan infrastruktur. Tapi kami juga sedang menyiapkan satu kerjasama dengan perusahaan dari luar negeri untuk pengembangan autonomous vehicle. Kami sedang menggarap market autonomous vehicle karena yang seperti informasi yang kami terima, IKN nanti adalah kota pertama di Indonesia di mana autonomous vehicle atau kendaraan tanpa awak ya akan mulai dioperasikan terutama di ring 1 istana. Wow, berarti memang ini menjadi salah satu teknologi dan penerapannya yang akan ditunggu-tunggu begitu. Memang kendaraan tanpa awak ini kan sudah menjadi bahasan dunia begitu. Bahkan beberapa sudah menerapkannya juga dalam artian sudah menjadi bentuk produksi untuk kendaraan yang dipakai masyarakat. Anda melihat potensinya untuk di tahun 2023 bagi perseruan sendiri, bagaimana dengan teknologi-teknologi yang Anda sampaikan tadi? Ya, kalau untuk industri transportasi sebenarnya masih terbuka lebar ya. Karena memang Indonesia ini sedang dalam proses melakukan digitalisasi di seluruh lini transportasinya. Kalau kita lihat kemacetan di mana-mana itu perlu bantuan sistem transportasi cerdas. Sedemikian rupa penerapannya sehingga membantu masyarakat lebih nyaman menggunakan angkutan umum. Kita pendukung masyarakat menggunakan angkutan umum karena kalau sebenarnya pakai kendaraan pribadi kendaraan jadi macet. Tapi perlu ada insentif, perlu ada teknologi yang diterapkan sehingga memberikan kenyamanan bagi para pengguna angkutan umum seperti di negara maju lainnya. Hal itu menjadi area fokus kami dan seperti yang kita lihat area itu masih terbuka lebar. Sehingga dengan market yang unik tadi kami yakin pertumbuhan kami akan terus meningkat pesat sampai 2-3 tahun ke depan. Tantangan Pak David yang selama ini juga masih dihadapi dan sudah dipetakan sehingga mungkin mitigasi jas juga sudah ada ini? Baik. Dari sisi tantangan sebenarnya kita lebih melihat mungkin salah satunya dari risiko penerapan teknologi tadi. Itu sebenarnya merupakan keahlian di mana perlu ada kearifan lokal. Karena tidak semua perusahaan asing bisa langsung sekonjong-konjong menerapkan teknologi dari luar untuk dibawa ke sini. Kami ada untuk memastikan risiko-risiko tadi bisa berkurang sehingga kami bermitra dengan mereka. Tantangan ke depannya saya lihat bukan lebih ke arah market tapi ke arah sumber daya manusia di mana kami terus berupaya menciptakan tempat di TKDN untuk menarik sumber daya manusia yang mempunyai talenta-talenta yang baik. Oke, strategi ataupun inovasi yang sudah disiapkan dalam menyebut mungkin persaingan juga yang semakin ketat nanti di industri transportasi maupun logistik. Apa saja nih Pak David? Strategi kami tentunya yang pertama adalah kami meningkatkan layanan kami. Kami baru saja merilis yang namanya divisi customer care yang bernama MyLisa, Line Integrated System Assistant untuk melayani customer-customer kami. Kedua kami juga terus mengembangkan layanan end-to-end di tahun depan ya kan. Atau mudah-mudahan tahun ini kami mulai melakukan investasi di perusahaan asosiasi bernama PT Dika. Tiga ini bergerak di bidang pembayaran sehingga kami mempunyai akan melengkapi solusi kami selain dari solusi teknologi juga solusi pembayaran. Ketiga kami juga akan terus mengembangkan market di luar yang ada. Kami akan berekspansi juga bahkan bukan cuma di Indonesia tapi juga ke regional. Ataupun negara-negara lain yang kami anggap teknologinya masih kurang dibandingkan dengan Indonesia. Baik, berarti bisa dikatakan saat ini menjadi market leader begitu di Indonesia untuk teknologi dari sisi penggunaan untuk transportasi umum maupun logistik tadi? Tepat sekali. Itu istilah yang saya rasa cukup tepat kalau disematkan ke PT TKDN. Karena memang sampai saat ini belum ada kompetitor serupa terutama yang di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, lantas bagaimana dengan tadi angka ekspansi sampai dengan ke wilayah regional begitu? Anda melihat potensinya kan sama dengan potensi yang ada di Indonesia? Ya, Indonesia sebenarnya negara berkembang yang menuju ke arah maju. Kita semua tahu ya, penerapan teknologi di Indonesia mungkin masih tidak secanggih negara seperti Amerika ataupun Jepang yang sudah maju. Tapi di dunia ini ada negara-negara seperti Afrika mungkin, Afrika Timur, Afrika Selatan, mungkin Vietnam, Kamboja yang juga berkembang seperti Indonesia. Tapi tingkat perkembangannya tidak secepat kita. Kita bisa bawakan teknologi yang telah kita kembangkan, praktekkan, implementasikan di sini untuk dibawa ke negara-negara tersebut. Sehingga potensi pertumbuhan kita masih terbuka lebar. Baik, mengingat potensi yang sangat terbuka lebar. Kemudian ekspansi yang sudah dilakukan dengan pembangunan pabrik perakitan. Nah, bagaimana dengan distribusinya juga terkait dengan ekosistem infrastruktur teknologi kan? Pemanfaatan teknologi informasi ini membutuhkan layanan ataupun jaringan internet, Pak David? Iya, kalau untuk kerjasama, kita bekerjasama tentu dengan main telco ya, paling besar tentunya, yang pelat merah tentunya. Itu pasti. Di Indonesia tingkat penetrasi internet sendiri sebenarnya cukup baik, ya kan? Untuk kita menggunakan jaringan selular untuk yang namanya M2M ya, untuk transfer data sebenarnya nggak sulit. Bahkan di beberapa daerah yang cukup terpencil pun sebenarnya sudah ada. Jadi saya tidak melihat ini sebagai kendala, dan untuk infrastruktur lain di Indonesia ini kita juga banyak menggunakan cloud ya, jasa cloud ya kan? Kita lihat pemen-pemen asing juga sudah mulai masuk berinvestasi di Indonesia untuk mengembangkan jasa cloud. Nah, jasa cloud ini bersama jasa saudara dengan seluruh tadi merupakan infrastruktur utama kami untuk mengembangkan layanan di kota-kota yang kami tuju. Oke, hampir tidak ada kendala berarti nampaknya kita untuk melakukan ekspansi di tahun 2023 ini. Lantas, keunggulan kompetitif apa saja yang bisa disampaikan kepada pemirsa IDX Channel ini dari Tron? Baik, dari segi keunggulan kompetitif, kami pionir. Kami didukung dengan tenaga ahli, praktisi, ya kan? Orang-orang yang berpengalaman, saya sendiri berpengalaman di industri transportasi selama hampir 20 tahun. Saya dulu juga aktif di beberapa organisasi seperti Organda, ITS, dan intinya dengan keahlian kami itu sebenarnya merupakan salah satu poin kunci untuk mengembangkan bisnis kami, penggulan kompetitif kami. Ditambah dengan kemampuan kami melakukan supaya menjadi pusat terbuka ini tentunya kami akan mendapatkan tambahan modal segar, sehingga kedua keunggulan tadi bisa menjadi modal kami untuk terus melakukan ekspansi. Baik, Pak David, terakhir, target tahun 2023, apa saja yang akan dilakukan? Untuk target 2023, kita akan meningkatkan pertumbuhan secara agresis seperti saya sampaikan tadi, ya kan? Di atas 65 persen seperti yang telah kami lakukan selama tiga tahun belakangan ini. Oke, 65 persen yang akan terus dijaga. Kinerjanya yang tentu akan menjadi daya tersendiri bagi investor, pasar modal, bahkan tadi oversubscribenya juga luar biasa begitu ya yang dialami oleh... Luar biasa ya, luar biasa sekali. Baik, Pak David, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk Pemirsa. Maju terus juga untuk perusahaan, Pak, setelah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak David. Salam sehat, Pak. Selamat, selamat, selamat. Ya, Pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan tetap saksikan IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undun diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!